hai oke langkah pertama sebelum sebelum mulai ya jadi harus di backup dulu untuk WhatsAppnya contoh kita buka WhatsApp dulu kan masuk ke pengaturan kemudian chat baru masuk ke chat backup pokoknya ikuti aja menunya kalau pakai Pak Sunilisa ya kemudian langsung klik backup nah tunggu kalau memang ada internet ya lebih baik kalau nggak ada yang nggak apa-apa gitu ya setelah selesai langsung buka aplikasi yang namanya file manager warna kuning ini pasti ada nah setelah itu coba masuk ke memori internal ya yang ini isinya banyak nih memori internal kemudian langsung ke bawah ada WhatsApp dilihat dulu is ukurannya berapa tekan dan tahan di sini Hai terus detail atau yang paling bawah ini nanti ukurannya berapa kalau memang ukurannya besar banget misalnya sampai gigaan gitu ratusan Mega langsung saja masuk ke folder WhatsApp kalau ukurannya kecil langsung langsung ikuti ini langsung kompres kalau ukurannya besar maka buka WhatsApp kemudian pilih folder backup sama database kemudian more kemudian klik kompres Nah gitu kasih aja WhatsApp 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 zip gitu bolehlah Nah setelah itu setelah ada file WhatsApp zip ini kita kirim aja file WhatsApp ini ke HP yang satunya gitu Oke setelah dikirim ke HP satunya baru file WhatsApp zip ini di ekstrak gitu Oke selanjutnya anggap aja ini ini HP yang baru ya HP yang baru aku buka WhatsApp kan masih gini halaman WhatsApp kan baru makbar baru apa ya HP baru kan harus login dulu WhatsApp nya kan kini kan apas aku belum di login ya Oke ini anggap aja HP baru kemudian masuk lagi ke file nah kemudian kita cari nih cari folder WhatsApp kan disini tidak ada kita buat dulu folder WhatsApp disini di titik tiga ini kemudian create folder buat aja WhatsApp 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 gitu nah ada folder WhatsApp yang tidak ada isinya sekarang setelah itu folder WhatsApp yang tidak ada isinya itu kita buka folder WhatsApp zip yang sudah eh file WhatsApp zip yang sudah kita kirim dari HP sebelumnya kemudian kemudian pilih ekstrak file tuh nah pilih internal kemudian cari folder WhatsApp kemudian ekstrak nah kalau sudah selesai kan hasilnya kayak gini internal WhatsApp nah kan ada ada isinya nih maka ini yang dua ini tetapi sama backup kita pindah ke dalam folder WhatsApp jadinya gini jadinya gini kalau di dalam folder WhatsApp nanti ada folder backup sama database yang kita copy tadi kayak gitu oke itu ya untuk cara ekstraknya cara ekstraknya dibuka dulu kemudian ekstrak kita ulang lagi ya kita ulang lagi disiapkan folder WhatsApp nya dulu ya kemudian kemudian folder WhatsApp zip itu kita ekstrak file to atau ekstrak here langsung juga gak apa-apa ekstrak file to juga gak apa-apa kalau ekstrak file ekstrak here langsung berarti disini ada WhatsApp sudah dibuat eh langsung replace ya udah gak apa-apa langsung kayak gitu gak apa-apa jadinya kayak gini ada di folder WhatsApp ada folder backup sama database gitu oke kalau sudah kita langsung saja masuk ke WhatsApp tadi yang belum di login kemudian agree and continue kemudian masukkan nomor HP nya kemudian tunggu konfirmasi nah ini gak muncul konfirmasi nah oke nah kalau ada pemberitahuan ini langsung klik izinkan aja semuanya kita tunggu prosesnya nanti ada backup phone kayak gini restore langsung aja klik restore gitu nah setelah selesai maka langsung dikasih nama setelah proses selesai setelah proses selesai langsung kita klik backup daily aja kemudian done nah gitu pesannya masih ada aman jadi ini pesanku tadi memang sengaja tak bersihkan semua biar cepat prosesnya kalau pesannya banyak juga bisa kok langsung muncul semua disini gitu oke oke sehingga